Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Semoga terima kasih Selamat malam dan selamat bahagia Amin Hari ini ada pengajian lagi ya Habib Ada Habib Ada Habib Bapak Al-Fatihah A'udhu Billahi Minha Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rab-Bil-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Deen Iyaka Na'budu Iyaka Nasda'in Nuhlina Sirat Al-Mustakim Bismillah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati Yang sama-sama kita hormati Kepada seluruh para alim ulama, para kiyai Para ustaz, para ajangan Obil khusus mitratur rasul Cucuknya baginda Nabi Besar Muhammad Yang hadir pada kesempatan kali ini Orang tua kita bersama, guru kita bersama Sayyid al-Habib Naqib al-Haddad Selaku daripada mudirul majlis salawat al-Haddad Dan juga khinafillah Kiyai Atif Ali Yuddin Selaku daripada mudirul ma'ahad al-Adhar Dan juga segala besar keluarga besar Daripada penduduk pesan al-Adhar Yang Alhamdulillah menjadikan wasilah kita berkumpul pada siap hari ini Mudah-mudahan Kita doakan mudah-mudahan para ulamak-ulamak kita Para kiyai, para ustaz, para ajangan kita Selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan jasmani dan rahaninya Allah berkahkan langkah perjuangan da'wahnya Amin Ya Rabbah Begitu pulang kepada para aparatul pemerintah Di irti, irwi, lurah, aparatul keamanan sibil dan non-sibilnya Serta salam penghormatan Saya sampaikan terkhususnya Kepada seluruh jamaah Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Umatnya baginda Nabi Besar Muhammad Yang hadir pada siang hari ini Yang berkumpul bersama Jadi dimulainya acara sampai detik ini Kita bersama-sama mengagumkan Allah Kita bersama-sama memuliakan Allah Kita bersama-sama mengagumkan mahluk Yang diagumkan oleh yang maha agung Kita bersama-sama membesarkan mahluk Yang dibesarkan oleh yang maha besar Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah Mudah-mudahan bilbarakati syahrul mubarak Syahrul maulud Tidaklah kita pulang dari ini tempat Kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Amin Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah Amin Dan mudah-mudahan bilbarakati sejidil mustafa Tidaklah kita meninggalkan dunia ini Kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah Amin 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 Ya Rabban Amin Sudara Alhamdulillah Segala puja beserta puji Kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah yang maha agung Allah yang maha besar Allah yang maha bijaksana Allah yang maha kasih Allah yang maha rahmat Dan Allah yang maha berkuasa Maka jikalau ada yang berkuasa Kecuali Allah itu lembah Dia ada daya Dan dialah Allah yang maha kaya Maka jikalau ada yang kaya Kecuali Allah itu miskin Allah yang maha mampu Allah yang maha kasih Allah yang maha rahmat Dan Allah yang memberikan kepada kita Berbagai macam perkara ne'amat Yang mana ne'amat tersebut Kita dapatkan dari lahirnya kita Sampai detik ini Begitu banyak karunia ne'amat Yang telah Allah berikan Kepada kita semuanya Yang mana ne'amat tersebut Allah berikan kepada kita Yang mana ne'amat tersebut Allah berikan kepada kita Salah satunya ne'amat sehat Walafiat Yang mana dengan ne'amat tersebut Kita bisa hadir pada tempat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dan juga sudara Hadirnya kalian Pada ini tempat Duduknya kalian Pada ini tempat Itu dikarenakan ne'amat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengundang kalian Duduk pada ini tempat Hadir pada ini tempat Yang mengundang kalian Bukan saya Saya gak pernah mengundang kalian Untuk hadir pada ini tempat Yang mengundang kalian Bukan para ulamaknya Bukan para ushadnya Bukan para panitianya Bukan para dari pihak Kondokosantrennya Tapi yang mengundang kalian Bukan untuk hadir pada ini tempat Atas undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang dikehandaki kebaikan oleh Allah Al-Fakih Akan diberikan jalan kemudahan Menuju agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dan saudara Dengan hadirnya kalian pada kesempatan kali ini Ini menjadikan sahabat Dan menjadikan wasilah Allah memberikan ne'amat kepada kalian Yang mana ne'amat tersebut Adalah ne'amat yang paling agung Ne'amat tersebut Adalah ne'amat yang paling besar Ne'amat tersebut Adalah ne'amat yang paling mulia Yaitu Allah menjadikan kalian Yang duduk pada ini tempat Yang hadir pada ini acara Allah menjadikan kalian hamba Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Kalian Semua dimuliakan oleh Allah Kalian Semua diagungkan oleh Allah Kalian Semua dibesarkan oleh Allah Bukan karena harta yang kalian punya Bukan karena pangkat yang kalian miliki Bukan karena jabatan yang kalian punya Tapi kalian dimuliakan oleh Allah Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Fadalallahu ta'ala Gulbifadlil Sebenarnya kita pada kesempatan kali ini Ini adalah cara kita bergembira kepada Allah Karena kita dijadikan sebagaimana umatnya Baginda Nabi Besar Muhammad Dan Hadirnya kita pada kesempatan kali ini Itu dalam rangka banyak Sudara Tapi kalau misalkan kita baca satu-satu Yang pertama peringatan maulid Nabi Yang kedua milat kedua Pernah pesantren Al-Adhar Haflah imtihan santri Pernahir Al-Adhar Haul daripada Bapak Bapak Haji Muhammad Azhar Dan juga daripada ini Parang tua daripada mudirul ma'ad Sudara ikhwan rahimah kemallah Kalau saat ini kita bahas Kita uleh satu-satu Ini menjadi sebuah fenomena Yang menjadikan fenomena tersebut Sudah menjadi adatul istiadah Sudah menjadi kebiasaan Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu umat Islam Umat Islam yang hadir pada saat ini Bukan hanya saat ini saja Dari ujung Sabah Sampai ujung Marauki Umat Islam di setiap kampung Setiap kota Setiap desa Mau itu di masjid Mau itu di musallah Ketika masuk bulan Rabiul Awal Mereka pasti memperingati Yang namanya maulidnya Baginda Nabi Besar Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Bukan hanya bulan maulid Kadang ada yang di bulan Jumatil akhir Mereka masih memperingati maulid Ada yang di bulan rajab Mereka masih memperingati maulid Maka pertanyaannya Sudara Untuk apa kalian semua hadir Pada ini tempat Ngapain kalian kumpul sama-sama Pada saat ini Panas-panasan Duduk Nahan lapar Keringetan Ngapain kalian capek-capek kesini Maka jawabannya Tidak lain Tidak bukan hadirnya kita Pada kesempatan kali ini Karena memenuhi kewajibannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya sudara Memperingati maulidnya Nabi Itu hukumnya adalah wajib Memperingati maulidnya Rasul Itu adalah hukumnya wajib Kenapa? Kok bisa? Apa kata Allah tadi? Bergembiralah kalian Dan ini salah satu cara Kita bergembira kepada Allah Karena kita dijadikan Sebagaimana umatnya Baginda Nabi Besar Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Sudara ikhwan rahimah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Salamu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton